Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om saustiastu nama budaya Salam kebajikan Kembali lagi berjumpa dengan saya di Serunifam channel Yang secara khusus membahas seputar budidaya Pertanakan ayam kampung Pada kesempatan video kali ini Saya mau menjawab pertanyaan Bagaimana caranya agar kandang ayam kita Kotoran dari ayam atau tele ayam itu Senang biasa kering ya Otomatis kalau kotoran ayam kering Kandang itu jadi tidak berbau Dan tidak ada lalat ya Karena lalat itu meletakkan telurnya Pada kotoran ayam ya Kotoran ayam yang basah tepatnya Kalau kotoran ayamnya kering Otomatis lalat itu tidak bisa menumbuhkan Larvanya di dalam kotoran ayam Nah gimana sih caranya bang Agar kotoran ayam itu bisa tetap kering Ini adalah contoh kandang ayam KUB saya Atau ayam kampung unggul balit bangtan ya Kebetulan ini saya menggunakan model kandang Bambu bertingkat ya Jadi ini adalah contoh untuk model kandang Seperti ini ya Jadi saya tidak membahas kandang yang Modelnya apa namanya Alasnya menggunakan langsung tanah Atau disebutnya dengan postal Ini saya kasih contoh ya Ini di bawah ini adalah Kotoran ayam yang saya sebutkan tadi ya Sangat kering ya Relatif ini padahal sudah musim hujan Nah ini saya ambil tag video ini pada tanggal 15 November 2023 Yang mana bulan November ini sudah masuk musim menghujan ya Jadi di tempat saya di rumah saya sudah hujan ya setiap hari Terutama pada sore hari Atau pada malam hari Ini saya kasih lihat ya Saya kasih contoh Ini saya geser ke sini Supaya Anda bisa lihat dengan jelas ya Anda bisa lihat sendiri ini kotorannya Benar-benar kering ya Ini bukan rekayasa Saya tidak Apa namanya Tidak melakukan rekayasa sama sekali Dan ini kotorannya Anda bisa lihat ya Kering sekali ya Sangat kering sekali Meskipun ini sudah masuk musim hujan ya Artinya kandang ini juga terkena air ya Dari tampias air hujan Tapi kotorannya bisa tetap kering seperti ini Dan yang unik Di metode saya kali ini ya Kenapa kandang ayamnya kotorannya bisa kering Saya tidak menggunakan larutan probiotik ya Atau disebutnya dengan EM4 ya Nah caranya bagaimana bang? Nah kalau yang saya pakai caranya adalah Pemberian pakan dengan tambahan pakan yang seratnya tinggi ya Jadi kebetulan saya menggunakan pakan dari pabrikan atau pur ya Yang saya campur dengan pekatul Dan ini ya Saya campur ya Yang utama dengan dedaunan ya Anda juga bisa menggunakan buah-buahan ya Misalnya pepaya Ataupun buah-buahan yang kaya serat lainnya Nah kebetulan karena pekarangan saya Saya tanam singkong ya Jadi saya pakai daun singkong dan daun pepaya atau daun kates ya Di sini disebutnya ya Anda bisa pakai dedaunan yang lain ya Bisa Kangkung, bayam, kubis Pokoknya apapun itu Selama itu memiliki kandungan serat yang bagus Itu tidak masalah ya Soal protein, vitamin, mineral, mineral Tentu saja Setiap dedaunan ataupun buah-buahan memiliki kandungan yang berbeda-beda Artinya manfaatnya pun Manfaat yang didapatkan untuk kesehatan ayam Juga berbeda-beda Nah ini saya kasih contoh ya Ayamnya juga sehat dan gemuk ya Saya tidak menggunakan vaksin ya Nah ini ayam KUB 1 ya Bukan ayam KUB 2 Janaka Nah ini umurnya sudah 1 bulan setengah Dan mereka gemoy-gemoy sehat Meskipun tidak di vaksin Dan saya juga tidak menggunakan jamu-jamuan ya Tidak pakai jamu-jamuan herbal Cuma rutin memberikan mengkonsumsi ayamnya dengan dedaunan ya Kadang saya ganti daun pepaya hari ini ya Misalnya kemudian besoknya daun singkong Kadang pun saya beli daun kangkung ataupun bayam ya Harganya juga cukup murah ya Kalau Anda tidak menanamnya di pekarangan Maksudnya tidak bisa mendapatkan secara gratis Anda juga bisa membelinya ya di tukang sayur Nah di tempat saya ini Kalau beli kangkung ya misalnya Satu ikat itu cuma harganya seribu ya Yang kualitasnya jelek ya Kalau yang kualitasnya bagus ya Mentok-mentok paling 2.000 rupiah ya Kurang tahu kalau di Jakarta maupun di daerah lainnya ya Nah itu ya Anda bisa lihat ya Cuma dengan metode pemberian pakan Yang dicampur dengan sumber pakan alternatif Yang punya serat tinggi Menghasilkan kotoran ayam yang kering seperti ini ya Karena kering seperti ini otomatis Lalat ini bisa meletakkan ya Bisa meletakkan telurnya ya Tapi tidak sampai jadi larva Karena untuk jadi larva Lalat itu butuh kotoran yang basah ya Yang kemudian dikombinasikan dengan protein Sisa protein pakan yang terbuang di dalam kotoran ayam Nah itu ya video seputar Dimana caranya agar kandang ayam Tidak berbau Dengan cara dibuat kotoran Atau telah ayamnya itu senantiasa kering Semoga video ini bermanfaat Bagi Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan mohon subscribe Bagi yang belum terlangganan channel ini Salam petenak salam Satu hodi